Intro Om Swastiastu Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Covid sudah berlalu Dan maafkan saya tidak memakai masker Karena saya berada di dalam alam yang terbuka Di sebuah aula di pasraman saya Pasraman Manik Geni Desa Pujungan Kabupaten Tabanan, Bali Ayo para sahabat Kunjungi saya di desa ini Desa yang adem dan asri Kali ini saya ingin berbicara soal surga Sekaligus ingin bertanya Di mana sih letaknya surga itu? Banyak sekali orang berbicara soal surga Seolah-olah mereka tahu di mana surga itu Bahkan Seolah-olah Mereka itu pemegang kunci surga Luar biasa kan? Luar biasa kan? Tapi Supaya kita bisa berdiskusi Lewat komen-komen di channel saya ini Sekarang Saya sudah mulai rajin membalas komen-komen para sahabat Saya sudah diberi hadiah HP yang baru oleh anak saya Sehingga di mana pun Saya bisa membalas komen-komen yang ada di media sosial saya Para sahabat yang beniman Jika kita rajin mengikuti media sosial Banyak sekali Orang berbicara soal surga Terutama Mereka yang menyebut dirinya ahli agama Apakah itu ustad Pendeta Atau apapun sebutannya Cuma Urusan surga Dan kemudian merembet Ke neraka Sering dikaitkan dengan masalah-masalah politik Ini yang sesungguhnya nyebelin amat Setidaknya masalahnya selalu dikaitkan dengan perbedaan Apakah itu beda politik Termasuk beda agama Dan anehnya Juga disertai dengan ujaran kebencian Jadi kalau kita membenci seseorang Maka carilah kesalahan-kesalahannya Dan kemudian sebut saja Eh Kalian akan masuk neraka Pintu surga sudah tertutup untuk kalian Memangnya Surga itu ada pintunya Dan siapa yang pegang kuncinya Yang lebih membuat saya heran lagi Adalah surga itu dipakai Alat Untuk kaum teroris Untuk niat jahatnya Dengan merekrut Orang-orang yang dijadikan Korban Untuk berbuat Kerusuhan Bahkan Pembunuhan Orang-orang yang bersedia Meledakkan bom bunuh diri Dengan dalih Berbuat jihad Disebutkan Akan mendapat surga Bahkan di surga Akan dijemput oleh Para Bidadari Dengan pesta Sek yang Tidak ada Habis Habisnya Jadi Orang yang sudah Meninggal dunia Rohnya masih Saja punya Napsu Termasuk Napsu Sek Luar biasa Pemahaman Seperti itu Memangnya Dimana Letak surga itu Nah lho Kalau memang Tahu Orang yang Meninggal Dunia Dan kemudian Disebut-sebut Mendapat surga Memangnya Pernah hidup lagi Agar bisa Menceritakan Letak surga itu Wah Kalau memang Ada orang Begitu Dan Betul-betul Dengan Bukti-bukti Yang jelas Saya pun Ingin Tahu Dan ingin Mendengar Ceritanya Dimana Letak Surga itu Kalau Tidak ada Yang menceritakan Dimana Letak Surga Lah kok Bisa Bercerita Di surga itu Ada Bidadari Ada Kedamaian Ada Ketenangan Dari Mana Sumbernya Para Tetua Kita Dahulu Kalau Bicara Soal Surga Itu Adalah Bicara Soal Sibur Bicara Soal Pengandaian Maka Pengandaian Pun Juga Sederhana Misalnya Disebutkan Surga Itu Ada Di Telapak Kaki Ibu Lah Dekat Sekali Ternyata Apa Yang dimaksudkan Dari Ungkapan Sederhana Dan Seperti Gampangan Itu Wah Ini Simul Yang Ternyata Luar Biasa Ungkapan Untuk Menyatakan Sesuatu Yang Sangat Berharga Dengan Menyebut Surga Berada Di Telapak Kaki Ibu Maka Orang Yang Baik Akan Bersujud Kepada Ibunya Kalau Tidak Mau Bersujud Bagaimana Bisa Melihat Telapak Kaki Ibu Maka Sujud Lah Kepada Ibu Berbaktilah Kepada Ibu Hormati Ibu Itu Orang Seperti Itulah Yang Akan Mendapatkan Surga Bagi Kita Semua Umat Hindu Boleh Bangga Bahwa Umat Lain Ribut Ribut Soal Surga Padahal Konsep Surga Yang Paling Jelas Itu Ada Dalam Ajaran Hindu Surga Itu Sendiri Adalah Ya Tentu saja Bahasa Indonesia Tapi Diserap Dari Bahasa Sansekerta Bahasa Yang Dipakai Di Dalam Kitab Weda Dalam Bahasa Sansekerta Aslinya Adalah Suarga Dan Letak Surga Itu Letak Suarga Itu Disebut Berlapis Lapis Dan Semuanya Itu Merupakan Simbol Belakang Surga Itu Sendiri Bukanlah Tempat Yang Permamen Dan Dan Bukan Tempat Untuk Selamanya Bagi Penghuni Yang Singgah Disana Surga Hanyalah Tempat Persinggahan Sementara Bagi Roh Manusia Atau Sang Atman Sesuai Perbuatannya Di Dunia Tentulah Perbuatan Yang Dianggap Baik Tujuan Akhir Dari Perjalanan Sang Atman Itu Adalah Ketenangan Yang Abadi Dan Pembebasan Dari Siklus Kelahiran Dan Itu Yang Disebut Dengan Moksa Moksa Itulah Dunianya Tuhan Alamnya Tuhan Karena Itu Umat Hindu Yang Meninggal Dunia Sering Didoakan Dengan Semoga Amor In Acint Atau Menyatu Dengan Alam Tuhan Bukan Berada Di Sisi Tuhan Tapi Menyatu Di Alam Namun Karma Seseorang Tidak Selalu Berhasil Sampai Kepada Amor In Acint Lebih Banyak Yang Harus Kembali Lagi Menyelesaikan Karmanya Di Dunia Dan Lahir Kembali Ke Dunia Itu Yang Disebut Dengan Punar Bawa Atau Bahasa Kerennya Sekarang Renkarnasi Inilah Inilah Pada Punar Punar Bawa Dan Percaya Adanya Moksa Kalau Sudah Bicara Soal Pancasrata Sepertinya Ada Dua Hal Yang Berseberangan Di Sini Yang Sesungguhnya Harus Kita Pahami Benar Apa Bedanya Di Satu Pihak Percaya Adanya Kelahiran Kembali Punar Bawa Itu Tetapi Di Pihak Lain Harus Percaya Adanya Moksa Kedamian Yang Abadi Yang Tidak Akan Kena Siklus Punar Bawa Nah Bagaimana Menjelaskan Hal ini Karena Ada Kepercayaan Percaya Pada Punar Bawa Percaya Pada Adanya Moksa Lalu Dibuatlah Simbol Simbol Adanya Surga Dan Neraka Dan Itu Diciptakan Untuk Menampung Karma Seseorang Karena Kaitan Punar Bawa Dan Moksa Adalah Karma Sering Disebut Dengan Karma Pala Hukum Dari Karma Surga Dan Neraka Karena Karena Itu Disebut Tempat Sementara Sesuai Dengan Karma Pala Kita Karena Belum Berhasil Mencapai Moksa Tempat Tempat Dinamai Surga Untuk Karma Palanya Yang Bagus Dan Tempat Itu Disebut Neraka Untuk Karma Palanya Yang Buruk Inilah Simbol 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 Yang Dijadikan Pelajaran Bahwa Seseorang Harus Berbuat Baik Di Dalam Kehidupannya Di Dunia Ini Biar Dapat Surga Dan Kemudian Ketika Lahir Kembali Menjalankan Siklus Punar Bawa Renkarnasi Karma Baik Itu Ditambah Lagi Supaya Lebih Baik Sehingga Kelak Yang Didapat Adalah Moksa Kedamian Yang Abani Boleh Saya Mengutip Kitab Sarasamus Jaya Agar Tahu Bagaimana Pandangan Kitab Sarasamus Jaya Ini Tentang Suka Ada Disloka 71 Yang Berbunyi Indriam Nyewa Tat Sarwam Yat Swargana Rake Bau Nirgita Nisrani Swargaya Narekaya C Kalau Saya Terjemahkan Bebas Yang Patut Diurekan Adalah Bahwa Kesuksesan Dalam Pengendalian Nafsu Dianggap Pencerminan Dari Surga Dan Neraga Jika Nafsu Bisa Dikendalikan Maka Itulah Surga Tetapi Jika Tidak Berhasil Dikendalikan Maka Itu Neraka Jadi Menurut Sarasamos Jaya Surga Dan Neraka Itu Tidak Jauh Jauh Aman Dan Tidak Rumit Untuk Diketahui Surga Dan Neraka Ada Dalam Diri Kita Sendiri Surga Dan Neraka Itu Hanya Berkaitan Dengan Nafsu Kita Sendiri Kalau Kita Bisa Mengendalikan Nafsu Dengan Baik Bekerja Sesuai Dengan Ajaran Dharma Dan Di Jalan Dharma Menjadi Pejabat Yang Mengayomi Rakyat Rukun Di Rumah Tanggal Dan Di Masyarakat Tidak Pernah Korupsi Dan Berbuat Jahat Lainnya Maka Itulah Surga Tetapi Kalau Kita Memanfaatkan Jabatan Untuk Korupsi Ditambah Lagi Menjadi Bandar Narkoba Maka Saat Kita Diciduk Aparat Keamanan Atau Ditangkap KPK Maka Itulah Yang Disebut Neraka Jadi Gampang Sekali Mari Kita Kendalikan Diri Kita Kendalikan Napsu Kita Agar Surga Yang Kita Dapatkan Nah Terlepas Dari Urayan Kita Besara Sang Saya Bahwa Surga Dan Neraka Itu Adalah Simbol Dari Bagaimana Kita Mengendalikan Napsu Maka Yang Harus Kita Pahami Dulu Adalah Surga Dan Neraka Itu Bukanlah Tempat Yang Permanen Yang Ingin Kita Capai Tempat Yang Permanen Itu Tempat Yang Abadi Itu Adalah Moksa Kedamian Yang Langeng Abadi Yang Tidak Lagi Terikat Dengan Punar Bawah Tidak Lagi Mengalami Renkarnasi Bagaimana Caranya Mendapatkan Moksa Itu Dalam Kehidupan Ini Kita Harus Sedapat Mungkin Melakukan Hal-hal Yang Baik Saja Dan Pada Saatnya Bisa Melepaskan Semua Ikatan Duniawi Yang Disebut Dengan Melakukan Diksa Semua Orang Sesungguhnya Wajib Melakukan Diksa Apakah Setelah Diksa Itu Dijalani Akan Melayani Umat Dengan Ngeloka Pales Raya Atau Setelah Melakukan Diksa Hanya Melaksanakan Apa Yang Disebut Dengan Ngewiku Ngeraga Untuk Kepentingan Diri Sendiri Silahkan Dipilih Jalannya Banyak Orang Yang Menyebutkan Istilah Diksa Itu Menjadi Pandita Padahal Sesungguhnya Diksa Punya Arti Yang Sangat Luas Yaitu Dimana Kita Pada Suatu Masa Pada Saat Ternentu Bisa Melepaskan Semua Ikatan Ikatan Dunia Memang Ada Kepercayaan Bahwa Seorang Pandita Apapun Gelar Bisekanya Apakah Berbiseka Panditempu Seperti Saya Ini Atau Bisekanya Lain Karena Banyak Sekali Bisekah Para Pandita Di Kalangan Hindu Beliau Tidak Lagi Mengalami Siklus Punar Bawa Dalam Bahasa Lumrah Di Bali Sering Disebutkan Tidak Menitis Kembali Sing Ade Wiku Anenumitis Malik Itu Kalau Saya Ucapkan Dalam Bahasa Bali Cobalah Diperhatikan Di masyarakat Bali Yang masih Suka bertanya Ke Bali Kalau ada Anak yang baru Lahir Biasanya Ditanyakan Ke Bali Siapa Yang Numitis Siapa Yang lahir Kembali Itu 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 bagi Mereka Yang Masih Percaya Tradisi Seperti Itu Tapi Di keluarga Saya Sudah Tidak Lagi Mengikuti Tradisi Itu Dan Dan Biasanya Balian Itu Pasti Mengatakan Yang Lahir Kembali Sane Numitis Para Leluhurnya Yang Dekat Dekat Saja Dan Tidak Pernah Ada Anak Yang Numitis Dari Kalangan Pandita Tentu Tidak Ada Anak Yang Numitis Dari Empu Kuduran Misalnya Atau Empu Genijaya Atau Danian Nerata Dan Seterusnya Pasti Yang Disebut Oleh Balian Itu Oh Sane Numitis Niki Kakeknya Pekaknya Pan Cubling Atau Neneknya Mbah Nemen Brayut Karena Apa Para Pandita Itu Sudah Diakini Akan Moksa Dan Tidak Lagi Bertempat Di Persinggahan Sementara Walaupun Tempat Persinggahan Itu Adalah Surga Nah Apa Benar Begitu Ini Lagi-lagi Masalah Kepercayaan Kita Harus Yakin Karena Agama Dasarnya Adalah Keyakinan Lalu Bagaimana Hubungan Antara Surga Moksa Dan Karma Pala Itu Wah Ini Kalau Diteruskan Panjang Sekali Bagaimana Kalau Lain Kali Saja Yang Penting Sekarang Adalah Mari Kita Berbuat Baik Dan Mengendalikan Napsu Napsu Yang Buruk Karena Itulah Sesungguhnya Surga Itu Oke Para Sahabat Sampai Jumpa Jangan Lupa Subscribe Channel Saya Ini Salam Ale B Radio Sampai 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 O